Intro Sinyal politik Prof. Lili Romli Nama Prof. Lili Romli mulai muncul ke permukaan publik sejak dikukuhkan menjadi Profesor Riset di Auditorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pria Salpontang Kabupaten Serang itu mencuat sebagai figur lokal yang mampu berkiprah di tingkat nasional Kini pengajar program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Politik Fisip UI tersebut makin aktif berkiprah di Banten dengan menjabat Ketua Orwil ICMI Banten Bahkan mantan staf, ahli menteri dan deputi di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal itu ikut dalam melang jabatan Sekde Banten dan tembus tiga besar Jelang Pilkada Kabupaten Serang 2020 Bapak empat anak itu kembali mencuat dalam bursa calon Bupati Serang Meski mengaku tak ambisius dengan jabatan namun banyak pihak menunggu sinyal politik Prof. Lili Romli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lili Romli Selamat Sorry Rob Sorry Ya di Alhamdulillah kabar baik Rob, tadi saya sampaikan sekiranya Prof. Rob adalah peneliti diri pimpit yang asli orang Banten tentu menjadi kebanggaan Nah, kemudian belakangan nama Prof. Ramai di Banten begitu ya salah satunya keiklesertaan Prof. dalam seleksi Sekde Banten Apa motivasi Prof. dari Lili P kemudian tertarik menjadi Sekde Banten Ya, terima kasih Mas Yedi yang sudah memberikan kesempatan untuk memungkakan apa yang ada dalam gagasan pemikiran saya Nah, pertama perlu disampaikan bahwa selain sebagai peneliti di lembaga ilmu pengetahuan Indonesia sebuah lembaga prestitus lah untuk bidang keilmuan di Indonesia saya juga mengajar sebenarnya di Universitas Indonesia di program Pasar Sarjana dan program S1 dan mengajar juga di UNAS di Pasar Sarjananya Nah, selain itu yang memang sifat saya yang tidak suka membargeburkan bahwa selama tujuh tahun saya pernah menjadi pejabat S1 di pusat di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan di Kementerian Desa saya pernah menjadi staff ahli dan pernah menjadi deputy jadi tidak ansih saya sebagai peneliti tetapi juga berkarir di birokrasi Nah, terkait kenapa tiba-tiba kemudian saya ingin menjadi sekda sebenarnya mengalir aja bagi saya waktu itu bukan dalam konteks ambisius saya ingin menjadi sekda tetapi karena ada dua hal yang pertama adalah itu teman-teman teman-teman itu mendorong agar saya ikut seleksi sekda karena memang kan open bidding terbuka bagi siapa saja yang memenuhi saran nah kebetulan memang saya secara administratif sudah memenuhi saran saya adalah golongannya 4T sudah puncak tertinggi dan saya punya pengalaman di birokrasi tadi terus yang kedua bahwa saya ini meskipun tidak tinggal di kampung saya tetapi hati, pikiran, dan beberapa tindakan aksi saya itu tercurah kepada Banten pada waktu saya di Kementerian Daerah Tertinggal pun kebetulan sekarang Alhamdulillah sudah terhentaskan dua kabupaten di Banten, Pandenglang dan Lepak beberapa kebijakan-kebijakan bantuan-bantuan dari Kementerian Daerah Tertinggal itu banyak dialokasikan di dua daerah tersebut karena saya sebagai orang Banten punya kewajiban untuk mendorong saya juga pernah beberapa kali nginep di dua tempat di sana itu di Lebak dan di Pandenglang rumah dinas ya atau rumah apa itu yang bangunan lama itu itu sebagai wujud saya mencoba peduli terhadap Banten nah dalam konteks itulah bahwa gagasan, pemikiran, kepedulian terhadap Banten itu terwujud berdasarkan pengalaman yang saya miliki sebagai birokrat saya ikut seleksi sekedar tersebut tetapi ya Allah itu saya percaya bagai dari takdir meskipun saya masuk tiga besar tetapi saya belum takdir saya lah untuk dipilih menjadi sekedar karena itu kewenangan Pak Gubernur untuk memilih sapa dan itu saya segera sudah kira lah buat saya nggak jadi masalah gitu jadi happy-happy aja lah gitu ya kalau kita melihat Open Binding kan artinya konsepensinya terpilih atau tidak terpilih pasti begitu dan tentu tergantung user dalam hal ini Gubernur nah ketika kemudian Gubernur mematuhkan Anda tentu tidak sembarangan nama begitu seorang Profesor Lili Romli saya ikut sekedar kemudian resipnya tidak terpilih nah bagaimana Anda menghadapi itu? ya saya enjoy aja senang bahkan kemudian di beberapa grup WA saya bilang permainan sudah selesai terima kasih atas dukungan dari teman-teman semua pihak mengendorse saya agar ikut sekedar sudah kita lelahuli sekarang sudah ada sekedar terpilih dan kita harus dukung sepenuhnya agar sekedar terpilih itu berkinerja dengan baik ayo kita sama-sama punya gagasan pemikiran memberikan sumbangan terhadap pendapatan Bantan bagaimana untuk membangun proses Bantan yang lebih baik kita ucapkan memberikan selamat kepada sekedar berpilih memang saya tidak secara langsung datang ke Pak Al-Muqtabar karena memang saya juga gak punya WA beliau gitu loh tetapi saya memberikan pernyataan di media masa juga ke teman-teman juga kita ucapkan selamat kepada Al-Muqtabar sebagai sekedar perusahaan dan selamat bekerja dan kami saya pribadi siap memberikan kontribusi keanggasan dan pemikiran untuk bersama-sama membangun Bantan agar lebih baik dan maju sebagian memang berpersepsi bahwa Prof Lili tidak bisa meninggalkan tempat kelahirannya begitu ya tapi sebagian juga ada yang menganggap bahwa ada agenda tersubung dari Prof Lili punya nama di pusat tapi banyak berkipa di daerah bagaimana Prof menanggap ini? iya saya sebenarnya tidak ada agenda-agenda baik yang tersembunyi maupun terang-terangan bahwa untuk tujuan ini itu kekuasaan dan sebagainya terus terang saya memang karena dilahirkan di Banten maka punya ikatan darah itu, nafas itu bagaimana agar Banten ini maju dan sejahtera meskipun saya bilang saya tidak tinggal di kampung saya tetapi waktu dan pemikiran itu tercurah untuk Banten bahkan saya sudah mengatakan ketika saya itu diundang oleh masyarakat Banten saya akan usah hadir semasa mungkin jika tidak ada benturan dengan kegiatan-kegiatan maka saya datang termasuk sekarang ini besok juga kegiatan kegiatan di Banten ini untuk berbagi gagasan dan pemikiran yang menurut jadi kembali ke sana saya tidak ada agenda-agenda apa untuk jadi apa tidak bahwa kemudian teman-teman mendorong sekarang ini mungkin mas mas yang di petek dengan ramennya bursa nah itu yang saya katakan hari ini prok muncul sebagai salah satu nama yang akan apa namanya diusung dan begitu dalam pilihan kabupaten serang naik bagaimana itu prok ya saya jelas mau apresiasi kepada teman-teman kepada tokoh masyarakat kalangan civil society kediamasa yang mendorong agar saya bisa ikut kontestasi pilkada 2020 saya jawab ya yang penting sekarang adalah apa sih gagasan dan pemikiran untuk membangun kabupaten serang ke depan karena banyak kritik kabupaten serang ini akselerasi pembangunan lambat padahal ini kabupaten tertua untuk provinsi Banten bahkan sudah melahirkan dua anak cilogat 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 tetapi ibunya kok masih tertati-tati kita ingin agar akselerasi pembangunan itu lebih cepat sekali lagi persoalan SDM persoalan infrastruktur infrastrukturnya itu infrastruktur jalan infrastruktur indikasi infrastruktur pendidikan infrastruktur kesehatan memang masih terlihat yang kita contohkan adalah untuk serang timur dan serang utara yang sering dikatakan mengutip pendapat prof tihami itu bahwa serang timur dan serang utara itu termasuk wilayah Jabotabek apa itu prof Jabotabek ternyata itu akronim yang sangat tidak bagus untuk serang utara terlalu karena jangma kebo menunjukkan bahwa kabupaten di daerah kami serang utara serang utara masih tertinggal mereka masih mandi bercampur dengan bebek kerbo dan yang dibuangnya disana kan irigasi air itu kan jelek sekali nah ketika teman-teman tadi mendorong biarkanlah air itu mengalir saya tidak menolak tidak juga menerima kalau menerima kan bahasa jawanya sombong kali karena pertama kan banyak putar-putar terbaik bukan hanya saya banyak putar-putar terbaik yang kedua saya kan bukan dari orang pantai orang pantai banyak orang yang tidak berpartai kemudian dan makanya saya silakan kepada masyarakat kalau memang itu masyarakat menganggap saya pantas dan baik untuk bisa mengatasi problem-problem yang dihadapi kabupaten seherang ya Insyaallah bismillah tetapi kalau kemudian saya bilang ada tokoh masyarakat yang lain yang lebih baik ya munggu silahkan tidak dalam konteks saya untuk menghalang-halangnya tapi yang penting bagi saya sekarang adalah apa gagasan pemikiran untuk membangun Kabupaten Cerang ke depan itu supaya akselerasi pembangunan itu berjalan baik gitu loh di sana sudah ada partai komunikasi atau buka komunikasi belum belum secara resmi belum meskipun kuyonan-kuyonan masih ada gitu Desmond itu Gerindra ya dari Gerindra gitu kan kuyonan-kuyonan kami masih siap dukung artinya sinyal-sinyal kecil sudah ada gitu ya ada publik gitu kan yang jelas secara resmi saya juga belum mendekati teman-teman dari partai dan ya partai juga belum mengundang saya dan sekiranya juga nggak mungkin lah partai-partai mengundang kalaupun itu adalah saya yang harus melakukan silaturahmi komunikasi dengan mereka karena mereka kan yang punya hak kursi untuk mencalonkan meskipun ada calon perorangan oke kalau kita bicara tentang bekal seorang Profesor Lili sudah jelas Profesor Peneliti Liti lalu Ketua ICMI nah andai ada partai yang mendorong anda untuk maju anda siap ya saya kira gini sebelum menjawab itu ya jangan buru-buru dulu hahaha penasaran penasaran dulu bahwa saya punya pengalaman tadi saya punya pengalaman di birokrasi pernah memimpin lah penjabat dari orang satu kan anak buahnya banyak gitu kan saya memimpin itu menjadi bekal saya gitu yang kedua bahwa saya orang serang gitu yang mencoba agar bagaimana serang ini maju sejahtera seperti daerah-daerah lain ini kan sudah jaman 4.0 gitu masyarakat 4.0 kosong gitu ya harus secepat itu gitu ke pembangunan kita gitu di sana nah kalau dorongan-dorongan kuat dari masyarakat bahwa agar kabupaten serang ini lebih cepat pembangunannya ya silahkan di situ jadi ya mohon maaf aja pak jadi saya tidak boleh mendahului saya silahkan sekarang kepada masyarakat untuk mencoba mencari rekam jejak kepada kandidat karyat tersebut termasuk kepada diri saya apakah saya ini layak gitu untuk didudukan sebagai memimpin kabupaten serang ini karena bagaimanapun rakatan yang punya hak untuk menentukan dan rumah anda sendiri iya di sana pertanyaan terakhir nih Tentu realitas politik kah realitas kehidupan berbeda dengan rencana atau keinginan begitu andai kemudian politik menyeret anda dan realitas politik kemudian berbeda apakah anda akan berhenti mengerti untuk bantuan tidak saya sekali apun tidak akan undung tidak akan kecewa ya termasukkan kan saya tidak ter dipilih tersektasi tidak sakit hati tidak kemudian tidak datang kemari bahkan saya bersilaturaham dengan Pak Gubernur gitu nah jadi hal-hal yang biasa saja itu karena itu bahkan bagian dari mekanisme yang harus dilalui dan saya sebagai orang yang beragama dan percaya dengan takdir betul kalau takdir itu sudah menentukan kun faya kun maka jadilah nah meskipun demikian kan kita selalu berikhtiar nah tadi saya berikhtiar ingin mengabdi melalui syedah tetapi Allah merencanakan yang lain nah kalau sekarang ada eh orang-orang mendukung agar saya maju ya kita silahkan dengan proses itu kalau itu nanti eh takdir menentukan ternyata saya maju ya siap Bismillah tetapi saya tidak boleh mendahului karena ini kan masih proses yang panjang masih adik gitu biarkan itu proses itu panjang masyarakat tidak boleh difetakopli begitu juga partai-partai politik tidak boleh difetakopli silahkan masyarakat untuk tadi eh menyaring dan menjaring siapa kandidat yang terbaik untuk memimpin Kabupaten dan Pantas itu baik terima kasih banyak ya Prof sama-sama terima kasih ya saya senang sekali gitu eh dengan program toko ini eh saya lihat juga ini eh suatu program yang edukasi eh kepada masyarakat mudah-mudahan eh Banten TV sukses lah amin amin makanya Prof Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih